Intro Sholat di dalam kubah Sokro, di luar musholat, di sana sini keliling, itu juga bisa digunakan sholat bagi bapak-bapak. Apakah untuk sholat duhur maupun sholat asar. Kalau mahrif, isyak, subuh, tempat ini semua dikunci. Kenapa? Sholat asar, sholat mahrif, sholat isyak, sholat subuh, nanti pindah ke Masjid Al-Aqsa tadi. Yang sekarang Masjid Al-Aqsa itu sudah direnovasi berkali-kali. Pembangunan pertama kali Masjid Al-Aqsa itu sekitar abad ke-6 Hijriah. Jadi kalau bapak sering lihat di kalender, ditulisi Masjid Al-Aqsa, itu Masjid Al-Aqsa baru. Karena Masjid Al-Aqsa lama yang dibangun Nabi Yaakob, yang digunakan tempat ibadah Nabi Zakaria, Mariam, belakangan Nabi juga sholat di situ. Itu posisi Masjid ada di lantai bawah. Kalau kita gambarkan ini Masjid Al-Aqsa baru, yang dibangun abad 6. Di depan sebelah kanan sana, nanti ada tangga. Masuk, libarnya kurang lebih 7 meteran. Jalan ke depan kurang lebih 70 meter, baru mentok, kira-kira ada di sini. Sebelah kanan Masjid ini, ini tempat sholat, ini tempat imam. Nah di sebelah kanan ini, disitulah Masjid Al-Aqsa yang lama. Ditulisi Al-Masjid Al-Aqsa Al-Qadim. Tulisannya itu ada di depan sebelah kanan sana, ketika kita akan masuk tangga. Nah, begitu kita masuk tangga jalan, sekitar 70 meter, lebarnya kurang lebih 7 atau 6 meter, mentok, baru ketemu Masjid Al-Aqsa yang disebut Al-Masjid Al-Aqsa Al-Qadim. Tempat yang dulu dibangun Nabi Yaakob, di Masjid Al-Aqsa lama ini, yang dari sini tidak kelihatan karena ada di lantai bawah. Nanti ada mehrop, mehropnya itu enggak begitu besar, mungkin lebarnya 90 cm, tingginya 160an cm. Ini mehrop, kalau kita jalan ke sana, nanti di ujung itu ada kayak lubang, ternyata di bawah lagi ada lantai bawah tempat membakar kayu yang fungsinya mengangatkan ruangan. Sebab kalau pas musim dingin, turun salju, dulu enggak ada heater cara mengangatkan badan, ya di bawah itu digunakan sebagai tempat membakar kayu perapian. Nah, selesai Nabi sholat, Nabi maju, tadi kemudian dikasih dua mangkok, Nabi ngambil air susu, masuk ke depan dalam bangunan yang sekarang disebut kubah sohrok, kubahnya warnanya kekuningan itu. Nabi ngambil batu yang paling tinggi dan kemudian dengan dikawal Jibril, Nabi naik buruk, melesat sampai ke langit pertama. Di langit pertama ketemu rohnya siapa? Ada yang menyebut di langit pertama itu Nabi Muhammad ketemu Nabi Adam. Melesat lagi sampai langit kedua, ketemu rohnya Nabi Yahya dan Nabi Isa. Naik lagi di langit ketiga, ketemu rohnya Nabi Yusuf. Langit keempat ketemu Nabi Idris, naik lagi ke langit kelima, ketemu rohnya Nabi Harun. Naik lagi ke langit ke-6, ketemu rohnya Nabi Musa. Setelah itu naik lagi sampai ke langit ke-7, baru ketemu rohnya Nabi Ibrahim. Sampai di langit ke-7, Jibril tiba-tiba pamitan. Nabi Muhammad ini sudah mau masuk ke singgah sana Allah. Makomku tidak bisa masuk ke wilayah itu, silahkan kamu jalan sendiri. Aku tak nunggu di sini. Nah, ungkapan Jibril, pernyataan Jibril, aku gak bisa masuk di singgah sana Allah. Dipahami ulama bahwa martabat dan derajat manusia itu melebihi martabat dan derajatnya malaikat. Nah, begitu malaikat Jibril menyatakan, gak bisa lagi ngawal Nabi Muhammad, Nabi Muhammad disuruh jalan sendiri. Begitu Nabi Muhammad melesat sampai ke gerbang Sidratul Muntaha, singgah sana Allah. Nabi Muhammad kemudian mengucapkan salam penghormatan. Apa mengucapkan salamu'alaikum, apa kulonun, apa sampurasun, enggak. Yang diucapkan Nabi, At-tahiyyatul mubarakatuh sholawatut tayyibatulillah. Ini harus kita hafal, karena selalu kita baca pada waktu sholat, tepatnya pas kita duduk tahiyyat. Di tahiyyat pertama ini dibaca, di tahiyyat akhir juga dibaca lagi. Tapi tahiyyat itu menjadi rukun kholi, rukun berbentuk bacaan yang enggak boleh baca, salah. Tasdidnya, panjangnya, pendeknya, itu pada waktu duduk tahiyyat akhir. Jadi Nabi mengucapkan salam penghormatkan, segala bentuk penghormatan yang penuh berkah itu hanya untukmu, ya Allah. Nah, kira-kira Allah jawab apa? Begitu Nabi mengucapkan salam penghormatan begitu, Nabi Muhammad, Allah menjawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu jawaban Allah. Salam kedamaian. Hanya untukmu, wahai Nabi Muhammad, Begitu juga keberkahan dan rahmat yang lain. Jadi ada dialog di situ, Pak, ketika Nabi mau masuk ke Sidratul Muntah. Begitu Nabi disebut Allah, Hanya dirinya, Nabi ingat-ingat kita ini. Ya Allah, umatku banyak yang soleh-soleh. Mestinya juga mendapatkan salam kedamaian, salam kehormatan dan sebagainya. Maka Nabi kemudian mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, salam keselamatan, kehormatan dan sebagainya. Selain untukku, ya untuk para Nabi, untuk orang-orang soleh dan sebagainya. Itu jawaban Nabi yang kedua. Begitu ada dialog antara Allah dan Nabi seperti itu, Makhluk-makhluk yang ada di Sidratul Muntah, di Aras. Itu mereka bareng-bareng kemudian mengucapkan, Nah, karena ada dialog yang kemudian dialog ini diabadikan pas kita duduk takhiat. Maka ulama sampai mengingatkan kita. Kok kita pas duduk takhiat, Tidak sanggup membayangkan di situ kita seakan-akan lagi berdialog dengan Allah. Maka orang itu kalau duduk takhiat, Kok pikirannya justru ingat duniawi. Tidak bisa me'rot menyatukan pikiran dan hatinya kepada Allah. Kalau menurut ahli tasawuf, Orang itu dianggap meninggalkan khusuk. Dan khusuk itu, kata ahli tasawuf, Hukumnya wajib. Bahkan kalau bisa, Sejak kita takbirat oleh kharam, Allahu Akbar, Mestinya, Pikiran dan hati kita ini bisa menyatu khusuk dengan Allah. Tapi kalau dari awal takbirat oleh kharam, Kita enggak sanggup minimal, Pas duduk takhiat, Kita merasa seakan-akan lagi menghadap Allah. Dan disitulah kemudian muncul ungkapan. Ulama ahli tasawuf, As-sholatu mi'rojul mu'minin. Sholat merupakan media, Kita mi'rot, Seakan-akan dalam posisi kita itu menghadap Allah. Allah. Jadi kok kita sholat, Terutama pas duduk takhiat, Justru kita enggak sanggup menghadirkan pikiran dan hati, Mi'rot menyatu dengan Allah. Ini orang sholatnya dianggap, Menurut ahli tasawuf, Karena enggak bisa khusuk, Dianggap gagal. Tapi kalau menurut ulama fikir, Ya khusuk itu kalau bisa dilakukan, Kalau enggak, Enggak sampai dihukumi sholatnya batal. Ini menurut ulama fikir. Jadi seperti itu, Sedapat mungkin kita bisa khusuk, Menghadirkan pikiran dan hati, Sejak takbiratul ikhram, Sampai salam, Tapi kalau itu enggak bisa dilakukan, Minimal pas duduk tahiyat. Selesai terjadi dialog begitu, Kemudian Allah baru memberikan perintah, Muhammad, Kalian, Kamu saya panggil ke sini, Tidak lain, Aku akan mewajibkan, Sholat lima waktu, Untukmu dan untuk umat Islam, Sehari semalam, Lima puluh waktu. Jadi awalnya lima puluh. Begitu Nabi dapat perintah seperti itu, Langsung diterima, Nabi turun lagi, Melewati langit tujuh, Turun ke enam, Napas turun ke langit enam, Baru nanti ketemu Nabi Musa ditanya. Terima kasih telah menonton!